Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudar Yanto Seperti biasa di kasus calon jaga kesubung Subuh ini Dihadirkan Saksi ahli IT di persidangan kemarin Yaitu Bapak Kalau tidak salah, Bapak Irawan Apriyanto Bapak Irawan Apriyanto dihadirkan Dan dia Diberikan Apa namanya Pada saat di BAP Bukan di BAP, diminta untuk Menjelaskan Masalah CCTV Nah, ada beberapa CCTV yang diberikan Disodorkan kepada ahli Pada saat di Pola Jabar Yaitu Ada beberapa CCTV ya Ada beberapa CCTV Salah satunya adalah Ibu Harun Rumah Ibu Harun Kemudian juga CCTV Yang ada di Cijengkol Di Alpamat Kemudian juga ada CCTV Di Jok Motor Juga ada di salah satu dokter Kalau tidak salah ya Dan di Itu beberapa tempat Dan di beberapa tempat itu Ada beberapa CCTV Ada beberapa video yang di Beliau atau Saksi ahli ini Berikan yaitu Ada sekitar 10 video Kalau tidak salah Di Jok Motor Kemudian ada 12 video Di Ibu Harun Kalau tidak salah ya Kurang lebih sekitar segitu Dan ada beberapa video yang Di Cijengkol juga Tetapi memang ini Dipokuskan yang Di Ibu Harun Yaitu ada Penampakan Atau pergerakan Manusia Atau seseorang Di sana Nah Saksi ahli Mengatakan Bahwa Dia Disandingkan Oleh Lima foto Disandingkan Lima foto Itu akan Disandingkan Dengan CCTV Nah dikatakan Bahwa memang Di sana CCTV itu Adalah CCTV yang Apa namanya Real dan Tidak ada Editan Tidak ada Editan Karena kan Ada CCTV yang Sudah bisa Diedit gitu ya Nah ini disampaikan Bahwa ini Tidak ada Editan di CCTV ini Nah kemudian Disampaikan di sana Bahwa Disodorkan Lima Foto Asasi ahli Tidak Mengetahui Foto itu Foto siapa Apakah foto Pak Yosef Apakah foto Danu Jadi dia hanya Hanya membandingkan Bahwa foto-foto itu Dengan Objek yang ada di CCTV Pergerakan itu Dan diambil Kesimpulan Bahwa Nilai daripada Kemiripan Adalah sekitar 39,01 39,1 Persen Nah kalau Misalkan dilihat Dari 39,01 Sebelangkan di sana Ada ambang batas Kemiripan Threshold Sekitar Di atas 70% Jadi ada Ada ambang batas Atau threshold Untuk Mencapai Bahwa Foto itu Sesuai dengan Yang ada objek Di CCTV Sesuai Kemiripannya Harus di atas 70% Ini Diambil Kesimpulan Oleh ahli Cuma 39,1 Persen Ini jaraknya Cukup jauh Ya Cukup jauh Ya kalau Misalkan masih Di 60 Seperti itu ya Tapi ini 39% Kemiripannya Berarti Sangat jauh Dan Kalau misalkan Disampaikan Di sana Memang Objek yang Diteliti Atau Diperiksa Itu adalah Objeknya Lebih kepada Fokus Kepada Wajah Fokus Kepada Wajah Dan disampaikan Juga Memang Di sana Tidak Terperinci Apakah Yosep Berapa Persen Kalau misalkan Disitu ada Gambar Yosep Tapi kan Yang bersangkutan Saya tidak mengetahui Bahwa itu Siapa Apakah itu Yosep Dan Sedangkan Tetapi Kita hanya Bisa menduga Jelasnya Kita hanya Bisa menduga Foto Foto Itu Kemungkinan Foto Foto Tersangka Yang Dihadirkan Yang Disandingkan Itu Kalau ada Lima Foto Nah Kalau Misalkan Tadi Disampaikan Yang Ini Misalkan Foto Ini Berapa Persen Tidak Terinci Seperti Itu Nah Kemudian Juga Adalah Ada Pertama Dari Bapak Hakim Bahwa Apakah Dihadirkan Bentuk Nyatanya Fisiknya Dari Saat Di Pola Jabab Jadi Tidak Jadi Maksudnya Apakah Dihadirkan Misalkan Tersangka Disana Bentuk Asli Badannya Mukanya Nah Tidak Seperti Itu Hanya Disandikan Sebuah Potos Seperti Itu Dan Keakurasian Kemidipannya Sekali lagi Cuma 39,1% Seperti Itu Ya Itu Sangat Jauh Sekali Kalau Lihat Daripada Nah Kalau Misalkan Sekali lagi Bahwa 39,1% Berarti Kalau Misalkan Yang ada Terpantau Di CCTV Itu Tidak Ada Satupun Yang mirip Dengan Para Tersangka Apakah Ini Bisa Dipastikan Bahwa Orang Itu Bukan Salah Satu Dari Tersangka Ini Adalah Ahli Yang Bicara Ini Ahli IT Tetapi Ada Penyampaian Bahwa Memang Agak Sedikit Buram Karena Begini Kalau Misalkan CCTV Itu Dalam Keadaan Buram Di Aslinya Di CCTV Kemudian Setelah Dengan Aplikasi Dengan Resolusi Yang Sangat Tinggi Sehingga Kemiripan Itu Men 39 Nah Ini Kan Juga Jadi Pertanyaan Sebenarnya Tapi Sekali lagi Bahwa Ini Ahli Tetapi Sekali lagi Bahwa Ahli Juga Ada Ada Juga Level Levelnya Dimana Ahli Itu Kan Ada Levelnya Katakanlah Kalau Kita Di Media Yang Terkenal Ada Roy Suryo Ada Siapa Lagi Siapa Lagi Mungkin Ada Level Sesuai Dengan Kapasitas Kemampuan Masing Masing Levelnya Ahli IT Ini Sekian Ahli Ini Sekian Seperti Apakah Apakah Itu Bisa Membuktikan Bahwa Yang Ada Di CCTV Bukan Orang Yang Ada Lima Orang Yang Sudah Disatukan Di Sana Yang Sudah Ditampakan Di Sana Sekali lagi Ini Ya Untuk Sementara Kita Kita Harus Percaya Dengan Yang Ada Sekarang Seperti Itu Dan Artinya Kalau Misalkan Disampaikan Itu Berarti Tidak Ada Ya Kalau Sekali lagi Kalau Misalkan Foto-foto Yang Disandingkan Itu Foto Tersangka Berarti Tidak Ada Pergerakan Tersangka Yang Ibu Harun Itu Tetapi Hanya Sepoto Yang Ibu Harun Yang Memang Disandingkan Itu Nah Itu Bagaimana Dengan CCTV Yang Lain Ya Kalau Misalkan Dibu Harun Tadi Ada 12 Foto Kalau Tidak Salah Di Jog Motor Kalau Ada 10 Foto Kalau Saya Catat Itu Ada 10 Foto Yang 10 Foto Dibu Harun Di Jog Motor Ada 12 Foto Nah Sebenarnya Kita Yang Yang Sebenarnya Yang Menarik Itu Sebenarnya Adalah Penampakan CCTV Yang Di Jog Motor Sebenarnya Ya Karena Yang Oke lah Di Jog Motor Agak Terlalu Jauh Tetapi Kita Melihat Sosok Di Jog Motor Itu Adalah Yang Sempat Up ke Media Yang Ada Screenshot nya Adalah Yang Diduga Itu Adalah Mirip 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 Dengan Pak Yosef Sesuai Dengan Ada Gambarnya Sedangkan Kalau Yang Di CCTV Harun Itu Tidak Terlihat Kemiripan Secara Kasat Mata Secara Kasat Mata Karena Saya Pribadi Saya Lihat Langsung CCTV Bersama Pak Dedy Di Pula Jabar Kalau Yang Di Jog Motor Itu Memang Ada Kemiripan Kalau Kita Lihat Kasat Mata Kita Tidak Dengan Aplikasi Tidak Dengan Ahli Ini Kasat Mata Orang Awam Itu Diduga Gerak Seperti Pak Yosef Topinya Gestur Badannya Lagi Mengendari Motor Pakaian Sebagainya Itu Sebenarnya Kalau Itu Yang Diteliti Itu Yang Di Proses Sebenarnya Menarik Apakah Itu Benar Pak Yosef Kemiripannya Kemudian Segala Macamnya Seperti Itu Termasuk Dengan Waktu Walaupun Memang Disana Tadi Disampaikan Bahwa Ahli Tidak Kepada Waktunya Lebih Kepada Fokus Kepada Gambar Seperti Itu Nah Kalau Misalkan Di CCTV Ibu Harun Memang Kalau Saya Lihat Secara Kasat Mata Itu Tidak Jelas Terlihat Penambahkan Wajahnya Satu Memang Pake Masker Kedua Ditutup Oleh Hoodie Ditutup Kepala Ya Jadi Memang Agak Susah Dan Memang Pada Saat Dijum Juga Juga Agak 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 Buram Dan Ada Sosok Sosok Badannya Agak Tinggi Agak Sedikit Bungkuk Seperti Itu Nah Kembali Lagi Disampaikan Disana CCTV Tidak Disebutkan CCTV Anger Disana Ya Cuman Ada CCTV Ya Tadi Dokter Kemudian Cijengkol Alphamat Kemudian Juga Ada Ibu Harun Dan Jokotor Yang Anger Memang Tidak Tersebut Disana Ya Mungkin Saja Karena Memang Mungkin Bisa Di Berarti Bisa Diambil Kesimpulan Bahwa CCTV Anger Berarti Hilang Kalau gitu Ya Karena Tidak Disebutkan Disana Dan Pola Jabar Berarti Tidak Memberikan Berarti Karena Memang Tidak Ada Datanya Kalau Begitu Ya Berarti Ini Misteri Yang Berarti Harus Diambil Adalah Sudah Pak Irlan Yang Harus Diambil Maksudnya Diambil Dipertanyakan Sinkronisasikan Dengan Pernyataannya Anger Bahwa Ada CCTV Yang melihat Pergerakan Pak Yosef Disana Dan Diambil Oleh Pak Irlan Kemudian Dikembalikan Dalam keadaan Kosong Ini kan Harus Dikejar Sebenernya Ya Harus Dikejarlah Karena Ini Ada Pernyataan Gitu Kan Dan Itu Sebenernya kan Jika Memang Ada CCTV Itu Itu Akan Memberikan Suatu Petunjuk Kalau Memang Ada Dan Benar Kan Tetapi Kalau Misalnya Sampai Hilang Kenapa Dihilangkan Ada Apa Maksud Tujuan Itu Nantinya Apa Tujuan Dibalik Itu Semua Kembali Lagi Kita Kepada CCTV Bahwa Hanya CCTV Bu Harun Yang Dicocokkan Dengan Para Lima Orang Yang Ada Di Gambar Itu 39,1% Jelas Ini Jauh Dari Ambang Batas Kemiripan Di Atas 70% Threshold Ini Sudah Menjadikan Keraguan Bahwa Orang Yang Berjalan Itu Sesuai Dengan Gambar Yang Ada Ditunjukkan Oleh Penyidik Di Pola Jabar Lantas Siapa Orang Itu Jadi Pertanyaan Apakah Orang Ini Termasuk Yang Dian Asing Apakah Orang Itu Karena Gini Kan Kita Yang Disampaikan Itu Lima Foto Kan Kita Juga Saya Apakah Lima Foto Itu Lima Foto Yang Tersangka Danu Ibu Mimin Pak Yosef Abiyargi Kan Disampaikan Juga Apakah Tidak Apakah Ada Foto Lain Selain Yang Lain Misalkan Misalkan Kepada Saksi Saksi Lain Saksi Opik Saksi Wahyu Saksi Yoris Sandingkan Yang memang Bagusnya Bagusnya Sebetulnya Bukan Hanya Lima Kalau Bisa Orang-orang Yang Seperti Yoris Opik Kosasi Wahyu Itu pun Disandingkan Juga Biar Minimal Siapa Tau Kalau Misalkan Dengan Lima Foto Ini Cuma 30% Kita Tidak Menutup Kemungkinan Kalau Misalkan Yang Lain Tiba-tiba Berubah Menjadi 60% Atau 70% Tetapi Tadi Saya Lihat Kalau Saya Lihat Fisik Dari Kasat Mata Memang Buram Karena Pada Saat Saya Bilang Oh Ini Mirip Ini Karena Melihat Gestur Posisi Bentuk Badan Seperti Cara Jalan Seperti Ya Inilah Ahli Daripada Kesaksian Ahli Bahwa Memang Hasil Yang Didapat Daripada CCTV Bukarun Cuma 39,1% Jauh Dari Threshold Ambang Batas Kemedipan Di atas 70% Sebenarnya Kita Menunggu Yang Jok Pontor Juga Menunggu Yang Disatukan Dengan Gambar Yang Lain Saksi Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bamat Bava